hai 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 bersama saya kozin di channel Banez 157 kita bersama sis masyarakat itu dikasihkan selalu dihadapkan ada persoalan persoalan petani persoalannya kalau yang persoalan penggunaan petani itu kan ya persoalan bagaimana cuaca kemudian bagaimana musim tanam yang dihadapi musim tanam mungkin kata-kata pengadaan bibitnya kemudian bagaimana pupuknya tenaga kerjanya bagaimana melakukan pekerjaan dari dulu sampai sekarang ada perbedaan lalu dulu jalan dari tenaga merakam itu biasanya dilakukan sendiri bisa atau memanggil orang untuk mengerjakan sekarang pakai traktor ketika musim tanam traktor itu rebutan karena mengejar mengejar waktu tanam supaya tepat aku agar tidak terlambat dan sebagainya dan itu juga persoalan tenaga saya itu paling suatu masyarakat ini soalnya itu inden masyarakat jadi mau mencari tangan inden jadi mau tandu ini tidak inden sih saya salah satu minggu berapa nanti uang ya lu lalu 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 ada persoalan terdisa ya Pak 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 soalan kekeringan tiap kemarau ada darah-darah tertentu yang selalu mengalami kekeringan tiap tahun dan ini anak menurut saya kenapa tidak pernah ada solusi untuk mengatasi kekeringan itu masuk ke atas kekeringan kalau yang mengingi Exxon Mobil itu ada bendungan yang sekitar 1 hektar 500 meter rupiah hampir 1 hektar itu bisa mencukupi kebutuhan Exxon Mobil tapi pemerintah belum bisa kalau ada ada desa masih kekeringan tiap tahun kemarau itu kekeringan artinya 1 pemerintah tidak bekerja atau itu persoalannya apa? apakah persoalan negara? apakah persoalan tim yang lalu bawa ya mungkin juga bisa tim ahlinya gak ada mungkin punya tim ahli soalnya mungkin mentah DPR atau bagaimana persoalannya banyak tapi paling tidak masyarakat yang cerdas masyarakat yang cerdas itu masyarakat yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa menggantungkan pada pemerintah itu yang menemani masyarakat yang cerdas tidak serta karena selama ini masyarakat kita selalu digantung selalu digantung dengan bantuan-bantuan selalu digantung dengan persoalan mental misalkan yang top down padahal masyarakat sendiri jika malu berpikir mau menerima persoalan pasti bisa kalau misalkan persoalan satu desa itu kalau pertanyaan kalau bagus kan area tinggi benuan solo itu pasti hasil paling bagus masih kanor masih kanor masih kanor tembalen tapi tembalen yang sudah selatan juga masih tak ada hujan faktor-faktor itulah air lagi tapi menarik itu di daerah mereka itu ketersediaan air tidak menjadi keterburukan yang benar sama kan mandiri menarik listrik-listrik jadi setiap bar itu semur buah dan itu listrik dan panel-panel di pinggir jalan buahnya kalau perlu kan tenaganya energinya dari solat matahari perbombakan kalau dengan menarik itu kan juga banyak air yang sudah mencapai tapi gini karena satu desa satu desa karena jumlah penduduknya gaya gampang 10 ribu 10 ribu itu dibagi usia 0 sampai sekian usia sekian sampai sekian usia sekian sampai sekian usia sekian sampai sekian itu ketemu beberapa jiwa dengan kelompok umur usia 0 sampai 5 tahun itu membutuhkan kebutuhan kebutuhan kebutuhannya apa sebenarnya kebutuhan gisi susu kemudian kecukupan apa lingkungannya bersih atau tidak karena itu menyangka dengan terhadap kesehatan anak-anak anak-anak itu mereka berangkat masa depan ini juga harus dilakukan sebenarnya usia sekolah apakah masih ada anak-anak yang tidak sekolah kenapa tidak sekolah kalau sekolah sekolahnya dimana bagaimana dia berangkat ke sekolah bagaimana apakah dia sarapan atau tidak makan pagi atau tidak kenapa tidak disarakan lagi ya kita cari persoalannya apakah memang orang tuanya tidak mampu atau bagaimana kita cari persoalannya anak-anak berangkat masyarakat dan kalau kisah sarapahnya gizi kan gizinya dari mana maka masyarakat kalau mau mandiri secara gizi kan bisa pernah ayam ya saya kebanyakan kalau itu baru pasir 5 sempurna itu kita ngomong kemudian ke orang tuanya orang tuanya pekerjaannya apa itu kan bisa dihitung kita kembali ke cacah jiwa maka kebutuhan pangan 10 ribu jiwa per hari rata-rata untuk beras berat berat dikalikan satu tahun apakah produksi beras produksi pangan yang di desa itu mencukupi untuk kebutuhan 10 ribu jiwa mereka kalau mencukupi ya cukup kalau lebih maka ada kelebihan yang bisa dijadikan disanya kalau disa sebenarnya produksi pasti berlihat yang kepertanyaan kita malah kita malah parinya ke pamungan bitar medius surpus surpus arti begini sebenarnya desa yang miskin artinya desa yang tidak subur itu bisa bisa melakukan melakukan evaluasi melakukan analisis bagaimana cara mencukupi kebutuhan tangan artinya kalau kebutuhan tangannya sudah tercukupi maka masyarakat masyarakat setempat itu tidak khawatir akan bahaya kekurangan tangan kemudian tidak perlu perlu membeli beras atau bahan tangan dari luar yang bisa diproduksi sendiri hanya tinggal menambah apa yang sebenarnya di rumahku rumahku kalau dari COVID-19 tidak perlu bantuan dari penindahan karena di rumah pasti ada 4 sapi masak imunan kita tetap dengan pagi pasti ada di rumah karena tidak semua dijual pasti 5 itu disimpan yang disisinya dijual untuk produksi dan untuk kebutuhan yang lain sebenarnya fungsi di guru sebenarnya produktif sebenarnya sebenarnya fungsi tiap arti fungsi administrasi tapi bagaimana fungsi yang juga membangun ekonomi masyarakat penting yang membangun ekonomi masyarakat dari harian paling kecil ke ketersediaan pangan di RT itu cukup masing-masing rumah sudah menyesat beras kalau belum katil menyatakan lapan itu dilaporkan ke kepala bisa terus kemudian tiap RT itu harus tahu potensinya potensi kebur pisang itu berapa terus produksi pisangnya tiap RT itu berapa bisa dilaporkan ke kepala desa tapi kepala desa punya data punya berapa kambing dalam rata-rata per tahun itu produksi kambingnya berapa jadi desa itu melakukan sensus sendiri bukan mengajarkan sensus dari BPS di masyarakat di masyarakat itu kubuat tidak dinamis dan ini penting menjadi kebutuhan air air kan ada air bersih untuk konsumsi air bersih untuk produksi dan air untuk produksi pertanian air bersih untuk produksi itu karena misalnya untuk produksi pembe industri pembe industri pembe baru kan butuh air bersih itu mencukupi tidak kalau tidak mencukupi biasanya mereka diambil dari mana itu belum kalau kita lata-lata 10 ribu penduduk itu air bersih untuk konsumsi konsumsi untuk mandi cuci minum masakan per hari per orang itu kan per jimbang bisa dilata-lata kebetulan berapa liter per hari dengan kemarau pasti kurang air kita dungatan ditara tambah tejuk ngambut rau itu pasti adalah kekurangan air kalau masyid desa itu punya data itu punya basis data yang sifatnya benar-benar berangkat dari kebutuhan yang kecil di masyarakat itu gampang bisa dikucurkan sebuah anggaran di musim bank kes dilakukan penanganan ketika musim bank persoalan yang ada dibuka mana prioritas yang harus dilakukan disitu desa itu tidak pernah akan saling menyalakan pemerintah daerah provinsi maupun nasional jadi saling terpaksa dan kecerdasan pemimpin desa masing-masing ini kepala desa itu adalah ujung tombak dari penyejahteraan masyarakat nanti punya wilayah karena lebih keren kepala desa dari camat camat menjadi koordinator tapi tidak punya paku ujakan di desa eksekutur kemudian dia punya PADES pendapatan asli desa dari pengkot dan kemudian penegang desa mulai